Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Solih dan solihah semuanya Sekarang kita kembali Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Nah hari ini kita akan Membahas mengenai Teks yang baru Yaitu tentang teks persuasif Nah kemudian Bisa dilihat Nah ini Seperti biasa usaha akan menyampaikan dulu Kompetensi dasar Berkaitan dengan Pembahasan Ataupun yang nanti akan kalian dapatkan Ketika belajar teks persuasi ini Yang pertama adalah Mengidentifikasi jenis, saran, ajakan, arahan Dan pertimbangan, yang kedua adalah Menyimpulkan, jadi yang pertama Mengidentifikasi teks persuasif Yang kedua adalah Menyimpulkan isi dari Teks persuasif yang nantinya akan Ditampilkan atau disuguhkan Entah itu berkaitan dengan lingkungan hidup Kemudian Kondisi sosial Ataupun keragaman budaya Nah sebetulnya Sebetulnya teks persuasif ini Pernah dibahas secara singkat Bukan teks sih Lebih kepada persuasifnya Atau sifatnya Itu dibahas di dalam Teks iklan Ya iklan slogan dan poster Di semester pertama Hanya saja Bedanya adalah Kalau di Iklan slogan dan poster Itu sifatnya Kalau disini kita akan belajar Betul-betul teksnya Ya wacana Jadi yang berparagraf-paragraf Gitu Nah Apa perbedaannya Atau misalkan Ya apa yang menjadikan sama Antara persuasif yang di iklan Dengan yang di Yang di Dalam Tekst yang sekarang akan kita bahas Ya persuasif Di dalam iklan Itu Sama-sama Dengan yang disini ya Sama-sama Berkaitan dengan Ya nantinya akan Memujuk Kemudian Mempengaruhi Pembaca Untuk melakukan sesuatu Kalau iklan berarti Untuk membeli produk Ya kan Atau Menggunakan jasa Yang ditawarkan Kalau Dalam persuasif Itu Memujuk Atau Mempengaruhi seseorang Untuk melakukan apa yang Diminta oleh penulis Nah sekarang kita Coba lihat Di dalam teks berikut Ya jadi ini ada contoh Dari teks persuasif Gitu ya Nah disini Membahas tentang pendidikan Ya bahwa pendidikan katanya Sangat penting Itu dalam kehidupan Entah itu formal Maupun non formal Dan kita bisa mendapatkan pendidikan Itu melalui pembelajaran Baik di sekolah Di rumah Dan dimanapun Kemudian dibahas Bahwa jika kita malas Belajar tentunya Yang kita lakukan Hanyalah sia-sia Dan kita Tidak akan bisa Menggapai cita-cita Ya Oleh karena itu Marilah kita belajar Dengan kiat dan sungguh-sungguh Nah disini Apakah ini termasuk Kedalam teks persuasif Ya tentu Kenapa Dari mana alasannya Atau Mana buktinya Ya Ya tadi Persuasif itu adalah Membujuk Mengajak Mempengaruhi orang Untuk melakukan sesuatu Ya nah Kalimat mana Yang berisikan Bujukan rayuan Ataupun ajakan Ada di kalimat yang Terakhir Marilah kita belajar Jadi itu kan ajakan Ajakan Kemudian Bujukan kepada Pembaca Agar kita Nanti mau Giat Mau dan giat Belajar Untuk apa ya Biar kita Menggapai Cita-cita Gitu ya Kemudian Nah Sekarang kita masuk Kedalam pengertian Ya secara Bahasa Itu ada dua Ya Ini diambil dari Bahasa latin Dan juga bahasa inggris Yang artinya adalah Meyakinkan Meyakinkan seseorang Atau Membujuk Kemudian Ini kata serapan Dari bahasa inggris Yaitu Peyakin Atau Bujukan Jadi sama ya Artinya ya Dengan yang tadi dibahas Bahwa persuasi itu adalah Membujuk Meyakinkan Mempengaruhi Seseorang Nah sekarang kita lihat Secara Bahasa Maaf Secara istilah Ini diambil dari Tokoh Ya Jadi Goris Keraf Jadi Dalam argumentasi Dan narasi Teks bertujuan Membujuk pembaca Agar mau mengikuti Kemauan Atau ide penulis Disertai alasan Bukti Alasan bukti Dan contoh yang konkret Jadi Di dalam teks persuasi Tidak hanya mengajak Tapi diberikan alasan Diberikan bukti Agar Pembaca itu yakin Dan tahu Alasan mengapa Dia harus mengikuti Kemauan penulis Contohnya apa Tadi Ya Kenapa kita harus belajar Dengan sungguh-sungguh Gitu ya Kemudian belajar itu Apa sih Harusnya kayak gimana Dan sebagainya Ya jadi Dikasih dulu Dikasih dulu Alasan Ya dan bukti Contoh lagi Misalnya Kenapa kita harus Menjaga lingkungan Ya atau Kenapa kita harus Menanam pohon Harus Tidak boleh Merusak tumbuhan Dan sebagainya Bukan hanya Mengajak Mari kita Tanam Seribu pohon Atau Misalkan Mari kita Jaga lingkungan Dengan tidak Membuang sampah Sembarangan Tidak hanya Seperti itu Tapi Dipaparkan juga Dipaparkannya Apa ya Misalkan Kita itu Ternyata Sering mengalami Bencana alam Ya banjir Dan sebagainya Dan juga Bukti-bukti Yang memang Pernah kita indra Atau pernah kita Lihat Ya Dan baru Di paragraf terakhir Atau di Setelah dipaparkan Alasan Dan juga Buktinya Baru Diajak Untuk Menjaga lingkungan Itu contohnya Ya nanti Boleh dicari lagi Contoh-contoh yang lain Nah kemudian Kita akan bahas Nah Ini Apakah ini termasuk Dalam teks persuasif juga Ya Kalau misalkan Iya Kira-kira buktinya Yang mana Ya bukti Atau alasannya apa Kemudian Mana yang berisikan Ajakan Nanti boleh Dicari Ya Nah Itu berkaitan Dengan pengertian Jadi sampai sini Mungkin kebayang ya Bahwa Teks persuasif itu nantinya Teks yang berisikan Bujukan atau ajakan Seseorang Ya untuk melakukan Suatu perbuatan Atau suatu hal Gitu ya Nah sekarang kita akan Bahas jenis-jenis Teks persuasif Jenis-jenis Teks persuasif Itu Ada Empat Yang pertama Persuasif politik Ya yang berkaitan Dengan Kenegaraan Seperti Misalnya Pemilihan Kepala desa Kemudian Pemilihan Presiden Ya Kenapa itu disebut Politik Yaitu berkaitan Dengan kenegaraan Tidak ada Sangkut potnya Dengan Perseorangan Atau dengan Lembaga tertentu Tapi berkaitan Dengan negara Contohnya lagi Misalkan Bayar pajak Kan bayar pajak Bukan untuk Kepentingan Satu instansi Tertentu Tapi untuk Negara Ya Kemudian Persuasi Nah Persuasi pendidikan Pendidikan ya Tidak jauh dari Berkaitan dengan Dunia pendidikan Itu Ya Seperti tadi Misalkan Kenapa kita harus belajar Kenapa kita harus sekolah Ya Kemudian Misalkan Kenapa kita harus belajar Bahasa tertentu Atau Kenapa kita harus Mengikuti seminar Dan sebagainya Itu Dan itu berkaitan dengan Pendidikan Ya Dan yang ketiga Itu iklan Kalau iklan Mungkin sudah Faham dan sudah Kebayang ya Jadi ajakan untuk Membeli apa Membeli atau Menggunakan produk tertentu Ya Disini digunakan untuk Memperkenalkan jasa Ya Untuk memperkenalkan Barang atau jasa tertentu Dan yang terakhir adalah Propaganda Nah Propaganda Secara Mudahnya gini Kalau propaganda itu Berkaitan dengan Hal Kecuali Politik Pendidikan Iklan Itu propaganda Ya Contohnya Seperti apa Nah disini kan ada Kata kampanye ya Nah Kata kampanye ini Jangan Disempitkan maknanya Oh kampanye itu Kayak yang Misalkan Harus Ya kayak Kampanye pemilihan Presiden Gubernur dan sebagainya Bukan Tapi kampanye itu Sama berisian ajakan Tapi berupa aksi Ya Contohnya misalkan Tidak menggunakan plastik Itu kan salah satu kampanye Ya Kemudian Apalagi Banyak ya Seperti Misalkan tidak Merokok Itu juga kampanye Ya karena merokok itu Bisa merusak tubuh Dan sebagainya Kemudian Apalagi Tentang Penanaman pohon Itu juga kampanye Atau ajakan Gitu ya Nah tujuan akhirnya Dari kampanye ini Agar pembaca Atau pendengar Menuruti si ajakan Kampanye Gitu ya Jadi kalau Secara mudahnya Pokoknya Kalau propaganda itu Diluar situasi Politik Pendidikan Dan juga Iklan Gitu Nah sekarang Nah disini ada beberapa Tis Ada satu Dua Kemudian ada tiga Ya Kemudian ada satu lagi Ada empat Itu Nah nanti boleh Ditentukan Kira-kira dari keempat Teks itu Dicocokkan Mana yang termasuk Kedalam politik Kemudian mana yang termasuk Kedalam pendidikan Mana iklan Dan mana propaganda Ya Nah Itu berkaitan dengan Jenis-jenis Nah sekarang Kita akan membahas Mengenai ciri dan fakta Dari Fakta Ciri Fakta Dan opini Kenapa ini dibahas Karena di dalam Teks persuasi Itu Selalu disertakan Fakta Dan juga Opini Itu ya Faktanya Apa ya Nanti Fakta itu seperti apa Kita Yang jelas Terhadap Suatu peristiwa Nah Fakta itu Bisa Kalau disini ya Biasanya bisa berupa Angka Bilangan Tanggal Atau waktu kejadian Maupun hal yang telah Terverifikasi Jadi sudah jelas Ya Kalau angka kan Tidak bisa dimanipulasi ya Karena itu hasil hitungan Apalagi waktu Dan tanggal Itu biasanya Sudah terjadi Contohnya disini Jumlah penduduk Indonesia Berdasarkan sensus terakhir Pada 2010 Mencapai lebih dari 237 juta Nah disitu ada angka Ada tahun kan Ya ada tahun Kemudian ada Angka Biasanya ciri-ciri fakta Seperti itu Pokoknya ada angka Dan ada Ada Tahun Jadi sudah jelas Kemudian adalah Bersifat objektif Maksudnya apa Bersifat objektif ini Pernyataan yang terdapat Di dalamnya bersifat umum Dan telah diakui Kebenarannya oleh Pihak Banyak pihak Khususnya oleh Badan atau Lembaga resmi Ya jadi Ada narasumbernya Narasumbernya dari siapa Dari Lembaga Ataupun Badan yang resmi Ya misalkan disini Berdasarkan Catatan Komnas HAM Atau misalkan Berdasarkan Apa Ya berkaitan dengan Lembaga resmi lah Gitu ya Misalkan berdasarkan Menteri Kementerian Apa Ya itu Jadi ada 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 narasumber Narasumber dan Narasumbernya itu Jelas Dari badan atau Lembaga yang resmi Kemudian Benar-benar terjadi Ya jelas ya Kalau fakta itu Sudah benar-benar terjadi Ya Dan Biasanya Kamu bisa melihat sendiri Atau misalkan Hasil dari laporan Laporan Berita dari orang Yang berwenang Gitu ya Nah contohnya ini Kalimatnya ya Sepeda motor tersebut Menabrak seorang anak Kecil yang telah Menyebrang Jalan Gitu Itu fakta Kemudian opini Nah mengandung pendapat Pribadi Ataupun orang lain Nah tadi kan Kalau Fakta Itu Terdapat Terdapat Apa Bukan Masuk Bukan masukan ya Tapi Pendapat Ya Bukan pendapat Tadi apa nih Ya Dari badan Nah Ya Pernyataan Oke Terdapat Pernyataan dari Lembaga resmi Kalau opini Itu Ada pendapat Atau pernyataan Tapi dia Bersifat pribadi Gitu ya Jadi dari perseorangan Gitu Ya apalagi disini Contoh kalimatnya Kapolsek menduga Kata menduga Ini masih Di awang-awang ya Jadi belum tentu Kebenarannya Menduga Masih ada Prasangka Disana Kemudian Yang kedua Bersifat subjektif Ya Artinya Hal-hal yang Dikemukakan Hanya menurut Salah satu pihak Sehingga Tidak bisa Dikatakan Netral Ya Jadi Belum ada Saksi mata Lagi Gitu Jadi Masih Hanya pendapat Pribadi Ya Kemudian Biasanya Ditandai dengan Penggunaan Kata-kata Bisa jadi Sepertinya Mungkin Seharusnya Sebaiknya Itu kan Kata-kata Yang masih Pengandaian Dan belum Jelas Kebenarannya Kemudian Yang ke Lima Eh Keempat Ya Keempat Informasinya Disampai Belum ada Pembuktiannya Jadi Ketika ditanya Mana Buktinya Ya Tidak Tau Atau Misalkan Belum ada Bukti Yang Jelas Kemudian Yang Terakhir Adalah Tidak Memiliki Nara Sumber Nara Sumber Disini Maksudnya Siapa Ya Tadi Lembaga Ataupun Badan Resmi Tertentu Gitu Ya Nah Nanti Boleh Dicari Mana Itu Termasuk Fakta Atau Opini Ya Ada Soalnya Ini Untuk Membuktikan Ya Untuk Melihat Apakah Kalian Betul-betul Memahami Perbedaan Pendapat Ataupun Opini Dengan Fakta Gitu Ya Nah Oke Cukup Sampai Situ Sampai Situ Dulu Saja Nanti Kita Di video Selanjutnya Akan Usaha Bahas Tentang Struktur Dan Kebahasaan Semoga Informasi Yang Didapat Dapat Dipahami Dan Jangan Lupa Untuk Dicatat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh